Dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat reses periode ketiga tahun 2021, Sekretaris Fraksi PD Perjuangan di PRD Provinsi Cewa Timur di Kampung Adat Segunung, SW Nugroho sangat mengapresiasi warga adat yang telah teguh merawat dan menjaga tradisi budaya tempat tinggalnya. Bahkan, dalam sembutannya Nugroho menyatakan akan memberikan dukungan kepada Kampung Adat Segunung yang terletak di Desa Caranggulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, agar semakin menjadi lebih baik dalam menjaga kearifan lokal. Di hadapan warga adat segunung yang mengenakan baken khas setempat lengkap dengan belangkonnya, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Internal di PD-PDI Perjuangan Jawa Timur menegaskan komitmen untuk berkontribusi pada pelestarian budaya menjadikan budaya sebagai dasar utama melakukan pembangunan. Menurutnya, merawat kebudayaan merupakan tugas ideologi sebagai kader banteng sesuai arahan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Legislator PDI Perjuangan tersebut siap sinergi dan kolaborasi bersama warga, pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan kampung adat segunung yang hebat dan luar biasa. Sementara itu, Arief, Kepala Desa Caranggulung, menyampaikan terima kasih kepada SW Nugroho. Dirinya mengungkapkan bahwa selama dua tahun memimpin kampung adat segunung baru SW Nugroho sebagai wakil rakyat yang turun pertama menemui dan mendengar langsung kebutuhan warga adat segunung. Jadi bagi kami ini kerja ideologis karena kampung adat. Jadi adat itu, budaya itu adalah benteng yang bisa membentengi terutama anak muda zaman sekarang yang di era yang serba bisa mengakses hal-hal dari luar ini, maka budaya yang menjadi kokoh, kuat itu menjadi penting. Maka saya rasa ini menjadi tugas utuh lukis dan kami sungguh-sungguh untuk membantu masyarakat di sini untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita besar mereka. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita habis kena pandemi dan sebagainya, cara mengungkit paling cepat itu ya melalui pariwisata. Karena di pariwisata itu bukaannya ikut jalan, senimanya ikut jalan, semua nanti kemudian bisa ada bola efek yang kemudian terjadi ke sini. Yang jelas gini, yang saya inginkan itu seperti itu. Saya termasuk bersyukur dan terima kasih dengan Pak Lugloho yang secara langsung turba turun bawah ke masyarakat. Sehingga apa keinginan dari masyarakat, khususnya cara ngulung, jamatan Lugloho Salam, jombak, sesuai dengan dapil dari Pak Lugloho itu nanti akan direspon. Program-program yang kemarin disampaikan oleh Pak Lugloho itu yang jelas akan direalisasikan. Karena 2020, bulan kalau nggak salah bulan 4, sampai sekarang itu dikarenakan ada kegiatan yang diarahkan ke COVID-19. Yolanda Danti melaporkan dari Kabupaten Jombang. Terima kasih telah menonton!